Saudara aliansi jurnalis video melaporkan pengawal selebritas Atta Halilintar ke polisi terkait pengancaman terhadap wartawan yang dilakukan di Mapolres Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukum, aliansi jurnalis video mendatangi Polres Jakarta Selatan Kamis malam kedatangannya untuk melaporkan pengawal Atta Halilintar yang telah melontarkan ancaman kepada wartawan saat hendak mewancarai Atta dan Aurel di Mapolres Jakarta Selatan pada Rabu malam. Di sini kita menunggu Atta bikin laporan, pas selesai Atta bikin laporan itu salah satu ajudannya dengan arogan dan lantang dan merasa paling hebat dan kita di ancam. Kita sedikit ada beberapa kawan-kawan media punya videonya, dari TV, dari kawan-kawan infotainment, kawan-kawan news juga banyak gitu kan. Di situ banyak rekan-rekan media yang lain memang keadaannya krodit, krodit sekali dan itu bagi kami hal yang wajar. Sebelumnya seorang pria yang diduga pengawal selebritas Atta Halilintar mengancam wartawan saat Atta dan Aurel mengunjungi Polres Jakarta Selatan. Dalam video berdurasi singkat ini, tampak pria berbaju hijau melontarkan kata ancaman kepada wartawan yang menunggu dan ingin mewancarai Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Mapolres Jakarta Selatan. Pria tersebut mengatakan kepada wartawan, tak ingin wajahnya terpampang di kamera. Jika permintaannya tak dituruti, dirinya mengancam akan menculik wartawan. Usai videonya yang mengancam menculik wartawan viral di media sosial, pria pengawal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini menyampaikan permintaan maaf. Dalam video yang dibuat, pria tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dirinya mengaku ancaman yang dilontarkan saat mengawal Atta dan Aurel di Mapolres Jakarta Selatan itu merupakan perkataan refleks. Terima kasih.